Kecerdasan Rasional itu cuma variabel bebas Maksudnya gak ada rasional Juga gak apa-apa Atau gimana? Silahkan dok menjelaskan Ya Kalau yang namanya Kehidupan itu gak ada Rasionalitas gak apa-apa ya Ya memang gak apa-apa Memang gak apa-apa Selama belum ada Kumusapian itu kan Belum pernah Ada yang Apa namanya Spesies yang Yang terbukti Mempunyai rasionalitas Bisa menghubungkan Satu hal dengan yang lain Jadi dia bisa Melihat Misalnya Mekanismenya kenapa sakit Itu cuma manusia Sejauh ini Kenapa orang kok sakit Terus kemudian Bagaimana pohon Itu tumbuh Itu rasionalitas Terus kemudian Rasionalitas itu Misalnya Ngitung Dengan hitung-hitungan Berapa 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 Kali Dalam setahun itu Siklusnya itu Matahari Hitungan ya Dihitung ya Bukan Bukan dengan naluri Misalnya Karena orang naluri kan Misalnya Secara naluri ya Angsa gitu Atau kelelawar Kelelawar itu terbang ke utara Ke selatan pada Musim-musim tertentu Itu Mereka gak ngitung Mereka gak notice Nah Rasionalitas itu adalah Menghubungkan Kejadian-kejadian itu Secara Secara logis Logis belum tentu Rasional Logis belum tentu Rasional Jadi manusia itu Menggunakan logika Logika Logikanya gini Ya tadi itu Petir itu Mesti ada yang buat Itu logika Logika Logikanya Logikanya adalah Petir itu Mesti ada yang buat Gak ada Gak mungkin ada dengan sendirinya Itu logika Meskipun logikanya orang itu Kebanyakan cacat Cacat Misalnya Misalnya Gak mungkin Alam semesta ini ada Tanpa ada yang membuat Misalnya Itu logika Tapi itu logika cacat Logika cacat Misalnya Kalau misalnya Kita diminta Menyebutkan Coba Sebutkan Logikamu itu kan Misalnya gini Tidak ada Benda yang tidak Diciptakan Benda itu ada Harus ada penciptanya Itu logika Logika Itu logika yang dibuat Tapi kalau diminta Coba tunjukkan Sesuatu yang Diciptakan sesuatu Untuk mengikuti Logikamu itu Biasanya Yang dipakai itu Kayak ini Kursi itu ada Karena Diciptakan manusia Padahal manusia Tidak menciptakan Kursi Manusia Merakit Kayunya Jauh lebih dulu Ada daripada Manusianya Bisa ribuan Tahun Jadi Logikanya Kalau ada pencipta Alam semesta Dia juga Tidak menciptakan Merakit Kalau mengikuti Logikamu Bahwa Kursi itu Ada karena Diciptakan oleh Manusia Ya Enggak Manusia itu Membuat Kursi itu Sama dengan Manusia Numpuk dua Atau tiga Batu Menjadi Susunan Sama persis Tidak ada Bedanya Tidak ada Bedanya Jadi Manusia Membuat Kursi Dengan Manusia Menumpuk Batu Dua Atau tiga Itu Sama Halo 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 Dengar ya Ini Tapi Dambari Hilang Oh Ini mati Kian Wala Tak Hilang Kirain hilang Biasanya Empat detik Langsung Balik Tapi Ini kok Suwe Tidak 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 Horor Siti Kelihatan Siti Nah Udah Nyalah Langsung Ini 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 Hai Oke Jadi Apa Namanya Logika Itu Tidak Selalu Rasional Ya Tadi Jadi Yang Namanya Misalnya Manusia Kursi Ini Ada Karena Diciptakan Manusia Tidak Ada Manusia Tidak Menciptakan Kursi Manusia Merakit Kursi Barang Barang Untuk Kursi Itu Jauh Lebih Dulu Ada Ketimbang Manusianya Jadi Logikanya Cacat Bahwa Mengambil Contoh Coba Cari Barang Yang Diciptakan Oleh Benda Lain Jadi Tidak Ada Manusia Membuat Kursi Sama Dengan Manusia Menumpuk Dua Batu Tiga Batu Tidak Tidak Bidanya Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Dibilang Menciptakan Dibilang Menciptakan Itu Logika Logika Tidak Selalu Rasional Sama Jadi Logikanya Itu Orang Logika Tidak Selalu Rasional Rasional Itu Menghubungkan Fakta Dengan Fakta Mencari Apakah Ada Hubungan Ada Korelasi Ada Sebab Akibat Seringkali Orang Tidak Bisa Membedakan Antara Korelasi Dengan Sebab Akibat Ya Itu 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 Adalah Rasional Rasional Tapi Otak Kita Rasional Itu Adalah Karena Karena Apa Kita Rasional Karena Kita Punya Yang Namanya Konsep Masa Lalu Masa Sekarang Dan Masa Yang Yang Datang Di Hubung Jadi Kita Otak Kita Menjadi Rasional Karena Otak Kita Bisa Notice Bisa Mencatat Bisa Menteris Melacak Masa Lalu Masa Sekarang Dan Masa Yang Datang Ya Apa Yang Terjadi Sekarang Di Hubung Dengan Masa Lalu Nah Seringkali Kita Tidak Bisa Melihat Membedakan Antara Hubungan Itu Hubungan Sebab Akibat Atau Hubungan Korelasi Ya Itu Misalnya 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 Anak Yang Nunggu Akal Sama Orang Tuanya Terus Kecelakaan Itu Korelasi Apa Sebab Akibat Korelasi 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 Si A Anaknya B Si A Anaknya B B B Itu Apa Namanya Tidak Menghormati A Sebagai Orang Tua Terus B Kecelakaan Ini Ada Korelasinya Kenapa Kalau Tidak Dibelikan Ibunya Sepeda Motor Kan Dia Tidak Kecelakaan Tapi Dia Kecelakaan Tidak Karena Tidak Hormat Sama Ibunya Ada Korelasi Itu Rasional Dan Manusia Itu Lama Lama Misalnya Manusia Itu Hidup Sendiri Lama Hidup Dalam Irasionalitas Itu Lama Itu Tidak Tidak Lama Menghubung Menghubungkan Hal-hal yang Tidak ada Hubungannya Menghubung Menghubungkan Hal-hal yang Tidak ada Hubungannya Dalam rangka Memenuhi Memenuhi Hasratnya Memenuhi Memuaskan Dirinya Kalau Kalau Kembali Lagi Ke Rasionalitas Apakah Kehidupan Ini Memerlukan Rasionalitas Tidak Apakah Kehidupan Ini Memerlukan Kecerdasan Absolutely Yes Bahwa Kalau kita Tidak Cerdas Kita Tidak Bisa Hidup Contoh Contoh Biasanya Kita Menganggap Anak Yang Pinter Itu Anak Yang Kritis Kalau Ditanya Terus Bantah Anak Ini Pinter Itu Tidak Cerdas Tidak Cerdas Tidak Cerdas Bisa Dipukul Orang Tuanya Mati Tidak Cerdas Yang Cerdas Mas Yogo Dia Pinter Menyenangkan Hati Gurunya Itu Cerdas Itu Itu Cerdas Cerdas Dia Cerdas Secara Sosial Secara Emosi Cerdas Dia Jadi Gurunya Ngomong Apa Dia Bukan Murid Yang Pinter Bukan Murid Yang Bukan Murid Yang Pinter Bukan Yang Rasional Tapi Cerdas Dia Gurunya Ngomong Apa Gurunya Ngomong Apa Gurunya Seneng Tapi Kalau Gurunya Diprotes Meskipun Bener Anak Ini Tidak Cerdas Itu Anak Ini Tidak Cerdas Itu Yang Namanya Cerdas Adalah Tadi Bagaimana Kita Bisa Bisa Mempertahankan Kehidupan Kita Selama Yang Kita Selama Mungkin Selama Yang Kita Memperlukan Selama Yang Dimungkinkan Itu Adalah Kecerdasan Sementara Yang Namanya Rasionalitas Itu Menghubung Hubungkan Dan Mencari Bisa Membedakan Antara Korelasi Dan Dan Kausatif Hubungan Sebab Kibadan Itu Logik Itu adalah Penjelasannya Apakah Rasionalitas Itu Makin Lama Makin Kita Perlukan Oh Beda Dulu Memang Manusia Tidak Perlu Rasionalitas Rasionalitas Tidak Perlu Rasionalitas Itu Orang Dulu Tidak Perlu Kenapa Kita Lama Tidak Rasional Tidak 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 Tapi Setelah Kita Itu Bisa Lebih Banyak Tau Secara Rasional Dunia Ini Seperti Apa Dan Akhirnya Dunia Berkembang Mengikuti Rasionalitas Artinya Perkembangan Sains Dan Teknologi Terutama Teknologi Teknologi Itu Adalah Aplikasi Dari Sains Teknologi Itu Bukan Sains Teknologi Itu Adalah Aplikasi Dari Sains Aplikasi Dari Sains Itu Namanya Teknologi Bahwa Mobil Itu Bukan Sains Mobil Itu Adalah Hasil Dari Teknologi Jarum Itu Bukan Sains Jarum Jarum Itu Bukan Sains Tapi Jarum Itu Teknologi Prawi Itu Kapal Itu Bukan Sains Teknologi Jadi Pengetahuan Manusia Yang Sederhana Itu Bisa Mengembangkan Teknologi Yang Luar Biasa Misalnya Tidak Mungkin Manusia Itu Tidak Punya Teknologi Kalau Dari Dataran Asia Dia Bisa Menyeberang Sampai Ke Papua Sampai Ke Australia Bahkan Sampai Ke Pulau Pulau Kecil Di Pasifik Gak Mungkin Kalau Gak Punya Teknologi Gak Mungkin Jadi Kalau Ada Misalnya Dibandingkan Ini Orang Orang Atau Manusia Atau Homo Sapien Yang Bisa Mencapai Ke Papua Bisa Mencapai Ke Australia Ke New Zealand Bahkan Ke pulau-pulau Kecil Di Pasifik Berarti Manusia-manusia Itu Dijamanya Teknologinya Paling Unggul Teknologinya Paling Unggul Teknologi Paling Unggul Tentu Saja Memerlukan Yang Namanya Pengetahuan Memerlukan Sain Memerlukan Rasionalitas Ngerti Jadi Sebetulnya Kecerdasan Apakah Kecerdasan Itu Bisa Didukung Oleh Rasionalitas Iya Betul Iya Jadi Rasionalitas Itu Bisa Mendukung Kecerdasan Dalam Secara Umum Kecerdasan Kehidupan Memang Iya Tapi Apakah Itu Sarat Mutlak Ya Enggak Ya Enggak Jadi Yang namanya Kecerdasan Apabila Didukung Oleh Sains Oleh Pengetahuan Oleh Rasionalitas Dayanya Lebih Besar Dalam Hal Ini Apa Dayanya Apa Daya Ukurannya Apa Kok Bisa Kita Menggunakan Apa Namanya Kok Bisa Menggunakan Rasionalitas Dalam hal Ini Sains Daya 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 Hidup Kita Jadi Lebih Bagus Iya Jelas Contoh 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 Kalau kita Bicara Mengenai Ukuran Ukuran Kehidupan Yang namanya Kehidupan Ini Adalah Satu Satunya Jampai Sejauh Ini Sampai Sejauh Ini Satu Satunya Hal Atau Satu Satunya Kondisi Yang Melawan Yang namanya Entropi Jelas Sudah Kehidupan Terbukti Selama Empat Milyar Tahun Lebih Kehidupan Ini Terbukti Melawan Entropi Entropi Itu Apa Entropi Itu Kecenderungan Alam Semesta Kecenderungan Alam Semesta Menuju Ketidak Teraturan Itu Sudah Jelas Itu Adalah Entropi Alam Semesta Ini Menuju Kekacauan Cenderung Kacau Alam Semesta Cenderung Tidak Teratur Itu Yang Namanya Entropi Alam Semesta Lah Kehidupan Di Bumi Ini Sampai Sejauh Ini Belum 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 Ya Secara Teoritis Kita Hitung Hitung Kemungkinan Besar Adalah Di Alam Semesta Ini Mosok Enggak Ada Kehidupan Lain Gitu Kemungkinannya Ada Hanya Sejauh Ini Yang Terbukti Ada Ya Ya Di Bumi Dan Kehidupan Ini Sudah Terbukti Dia Bisa Melawan Entropi Melawan Kekacauan Jadi Kita Itu Akhirnya Kehidupan Membuat Benda-benda Yang Cenderung Kacau Menjadi Teratur Menjadi Yang namanya Sel Sel itu Teratur Sel itu Teratur Punya Aturan-aturan Meskipun Kehidupan Di awal Itu Usianya Pendek Pendek Tapi Terbukti Bahwa Misalkan Bakteri Terus Bakteri Membelah Diri Menjadi Dua Ya Bakteri Yang Lama Mati Tapi Dia Sudah Mempunyai Keturunan Mempunyai Membelah Jadi Dua Dan Ini Membutuhkan Membutuhkan Menurunkan Yang namanya Entropi Jelas Melawan Entropi Untuk Melawan Entropi Itu Diperlukan Apa Diperlukan Energi Ya Diperlukan Energi Untuk Melawan Entropi Gampangnya Gini Entropi Itu Kalau Kamu Nonton TV Di kamar Nonton Balbalan Wis Gurung Sampai Jam Belum Sampai Sejam Itu Spray Ini Kamar Murat Marit Supaya Rapi Kamu Rapikan Apa Butuh Energi Enggak Butuh Energi Itu Gampangnya Gitu Makan Kacang Kamu Kececeran Kulitnya Untuk Merapikan Lagi Kamarmu Supaya Teratur Kamu Mengeluarkan Energi Nyapu Membersihkan Membuang Itu Yang namanya Menurunkan Entropi Kehidupan Ini juga Gitu Kehidupan Itu bukan Sistem Tertutup Dalam Sistem Tertutup Cenderung Terjadi Kacauan Entropi Dan Untuk Menurunkan Entropi Itu Harus Menyerap Energi Nah Kehidupan Ini Menyerap Energi Untuk Menurunkan Entropi Tadi Jadi Kecenderungan Kacauan Antara Atom Akhirnya Menjadi Molekul Molekul Cenderung Kacau Disatukan Menjadi Jaringan Oleh Kehidupan Ini Awalnya Satu Sel Kemudian Satu Sel Bisa Bekerja Sama Dua Sel Bergabung Membentuk Jaringan Jaringan Membentuk organ Membentuk Tubuh Kita Sistem organ Sistem organ Membentuk Tubuh Kita Nah Ini Yang Memerlukan Membentuk Energi Membuat Tubuh Kita Teratur 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 Tubuh Kita Teratur Meskipun Aturan-aturan Itu Sesuai Dengan Hukum Alam Jadi Entropi Itu Bisa Turun Kalau Mendapatkan Energi Sampai Disini Jelas Tentang Entropi Itu Nah Ukurannya Adalah Semakin Banyak Yang kita Perlukan Untuk Kehidupan Sehari-hari Berarti Kita Sudah Melawan Entropi Jauh Lebih Besar Ketimbang Kalau Kita Dulu Memerlukan Sedikit Contoh Itungannya Gini Nenek Moyang Kita Pemburu Pengumpul Dulu Nenek Moyang Kita Pemburu Pengumpul Dulu Sehari Itu Memerlukan Sekitar 8.500 Kalori Sehari Per Orang Mereka Nenek Moyang Kita Pemburu Pengumpul Dulu Itu Memerlukan Sehari Harus Rata-rata Menghabiskan Atau Memerlukan 8.500 Kalori Sehari Untuk apa Untuk Makannya Dia Makan Ya Kita Berburu Makan Terus Kamu Makan Kalau Kamu Mau Berburu Itu Kan Badanmu Yang kamu Keluarkan Panas Panas Dari Badanmu Kalori Kalorinya Dapat Dari Makanan Satu Orang Untuk Makan Minum Perlu Kira-kira Maksimal 3500 Kalori Tapi Apakah Hanya Itu Tidak Bakar Bakar Kayu Itu Kalori Namanya Bakar Kayu Untuk Makan Itu Kalori Bakar Kayu Untuk Makan Itu Kalori Terus Bakar Kayu Malam-malam Untuk Berdian Kalori Jadi Itungannya Nenek Moyang Kita Pemburu Pengumpul Itu Per Orang Perhari Menghabiskan 8.500 Kalori Sekarang Saat Ini Detik Ini Satu Orang Manusia Yang Hidup Di Tahun Ini Menghabiskan 380 Ribu Kalori Itu Melingkat Banyak Artinya Untuk Menurunkan Entropi Melawan Entropi Itu Sudah Sekian Kali Lipat Artinya Juga Kita Itu Sudah Membuat Entropi Turun Itu Dalam Hal Banyak Kenapa Misalnya Apa Yang Kita Perlukan Untuk Dalam Hal Ini Kamu Misalkan Dari Semarang Mau Genggersi Naik Kereta Api Memerlukan Energi Enggak Memerlukan Kalori Iya Jelas Memerlukan Kalori Kita Sekarang Tadi Jenset Mati Jeglek Gitu Mati Jensetnya Pakai Apa Pakai Diesel Diesel Pakai Solar Itu Juga Memerlukan Kalori Jadi Itung Itung Kamu Naik Mobil Pakai Pertamax Turbo Memerlukan Kalori Juga Jadi Itung Itung Seperti Itu Makin Banyak Kalori Yang Kita Perlukan Satu Hari Di Bumi Ini Berarti Kita Sudah Daya Hidup Kita Sudah Sudah Luar Biasa Dibandingkan 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 Yang tadi Nenek Mau yang Gitu Sekarang Kalau kita Berbicara Lagi Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Kebutuhan Kalori Kita Dari 8500 Menjadi 380 Ribu Pakai Apa Pakai Rasionalitas Rasional Ya Teknologinya Tadi Itu Jadi Dengan Demikian Harapan Hidup Kita Bisa Naik Kebahagiaan Kita Bisa Naik Kesejahteraan Kita Bisa Naik Artinya Kita Jadi Lebih Cerdas Nggak Secara Umum Iya 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 Jadi Manusia Itu Secara Kumulatif Makin Cerdas Tapi Tambah Goblok Ya Oke Tambah Gak Rasional IQ Makin Redak Ya Banyak Karena Jadi Pengetahuan Kita Itu Sekarang Adalah Pengetahuan Akumulatif Pengetahuan Kumulatif Bukan Pengetahuan Orang Per-orang Bukan Pengetahuan Orang Per-orang Kamu Merasa Yang Namanya Kita Sekarang Makin Maju Yang Maju Beberapa Orang Aja Kali Kamu Makin Goblok Permakilan Perwakilan Yang Makin Pintar Berapa Orang Aja Kali Kamu Makin Bodoh Gitu Ini Dari Persoalan Orang Merasa Kita Makin Maju Kita Istimewa Hanya Manusia Yang Bisa Mikir Iya Bukan Kamu Kali Yang Bisa Mikir Kamu Makin Geblep Ini Yang Namanya Bahwa Teknologi Makin Maju Iya Sain Makin Maju Tapi Orang Per Orang Makin Cerdas Atau Makin Pintar Enggak Banyak Yang Makin Geblep Juga Itu Faktanya Indonesia Sekarang Turun Rata-rata IQ 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 Itu Ukuran Rasionalitas IQ IQ Itu Ukuran Rasionalitas Jadi Kalau Ngomong Soal IQ Yang Diomongkan Ada Rasionalitas Bagaimana Orang Itu Menghubungkan Kejadian Bagaimana Orang Penalarannya Itu IQ Meskipun IQ Itu Tidak Paling Penting Banyak Yang Lebih Penting Kecerdasannya Kecerdasan Misalkan Kecerdasan Indonesia Kecerdasannya Sama Kecerdasan Akumul Kecerdasan Kolektif Orang Dunia Yang Membuat Indonesia Itu Seperti Gini Itu Bukan Hanya Kecerdasan Kolektif Orang Indonesia Kecerdasan Kolektif Orang Korea Segala Lu Iya Orang Korea Bikin Drama Korea Kita Menikmati Kita Nyaman Orang Korea Joget Joget Kamu Seneng Lu Kecerdasan Kolektif Kamu Disuruh Joget Pun Tidak Bisa Nyanyi Juga Tidak Bisa Tapi Kalau Artismu Dicelah Kamu Ngamuk Itu Kecerdasan Kolektif Orang Aku Bukan Aku Itu Yang Namanya Yang Namanya Yang Namanya Kecerdasan Akumulatif Kecerdasan Kolektif Bareng Dan Kolektif Ini Bukan Hanya Kecerdasan Jadi Pengetahuan Sekarang Itu Bukan Hanya Akumulatif Orang Yang Masih Hidup Jadi Termasuk Pengetahuan Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Pengetahuan Kita Ngomong Pengetahuan Pengetahuan Itu Ada yang Pengetahuan Rasional Ada pengetahuan Yang Tidak Rasional Ada Pengetahuan Rasional Kan Banyak Itu Ya Ya Itu Pak 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 Ustadz Ini Anak saya Tiga-tiganya Demam Kenapa Oh Kamu Kurang Sedekah Ayo Sedekah Ketempatku Mana Duitnya Dok Ya Bulan Mana Istrinya Bunih Anak Kita Demam Itu Ternyata Kita Kurang Sedekah Terus Ya Udah Kalungmu Dijual Sedekah Kemana Ke Pak Yailah Repot Sedekahnya Ke Ustadz Ini 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 Yang Namanya Pengetahuannya Itu Tidak Rasional Bayangin Aja Om Tipes Kok Disuruh Sedekah Tipes Disuruh Beli Obat Tapi Kalau Baca Komik Termasuk Irrasional Baca Buku Buku Novel Fiksi Gitu Kan Hayul Apa Irrasional Itu Kayalan Jelas Gitu Itu Jelas Kayalan Itu Jelas Kayalan Jelas Kayalan Saya Menikmati Misalnya Menikmati Thor Atau Menikmati Spiderman Gak Apa Tapi Tapi Aku Tidak 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 Spiderman Harus Ada Loh Aku Menikmati Thor Menikmati Spiderman Tapi Tidak 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 Rasional Itu Rasional Itu Rasional Ngapain Aku Mengimani Thor Genjeng Apa Gitu Harus Beriman Ngapain Aku Mengimani Thor Kalau Tidak Beriman Dipukul Sama Palunya Dok Gendru Aku Tidak Beriman Thor Gitu Ya Ini Yang Disebut Rasional Rasional Jadi Sekarang Kita Makin Maju Teknologi Kita Karena Pengetahuan Kolektif Gitu Jadi Kamu Jangan Merasa Pinter Gitu Yang Pinter Itu Adalah Masyarakat Secara Akumulatif Kolektif Kamu Makin Goblok Ya Banyak Makin Goblok Aja Gitu Makin Goblok Gitu Itu Yang Namanya Rasionalitas Jadi Rasionalitas Bahwa Rasionalitas Itu Bisa Meningkatkan Kecerdasan Iya Kecerdasan Kolektif Manusia Itu Bisa Misalkan Ini Elon Musk Elon Musk Bisa Menerbangkan Roket Roketnya Bahkan Nanti Tahun 37 Itu Adalah Penerbangan Ke Mars Pertama Kali Space X Eh Sorry 27 Tahun 2027 2027 Itu Penerbangan Apa Namanya Penerbangan Ke Mars Pertama Kali Itu Apa Namanya Manusia Pertama Kali Nah Itu 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 Yang dilakukan Nanti Tapi Itu Kan Keterdasan Kolektif Juga Kenapa Yang Namanya Persamaan Persamaan Yang dipakai Sampai Sekarang Termasuk Oleh Timnya Space Eggnya Elon Mas itu Yang 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 dipakai Adalah Persamaan Von Brown Von Brown Von Brown Itu Von Brown Yang Membuat Roket V2 Yang Orang Jerman Perang Dunia Kedua Pelurunya Nembakin Ke Inggris Dan Perancis V2 Jadi Von Brown Itu Von Gak Ngerti Jadi Von Jadi Von Brown Itu Von Brown Itu Dulunya Ahli Roket Jerman Perang Dunia Dua Selesai Von Brown Itu Diboyong Sama Orang Amerika Diboyong Orang Amerika Jadi Di NASA Udah Terserah Kamu Jadi Itu Obsesinya Von Brown Adalah Membuat Roket Yang Bisa Mendarat Di Mars Obsesinya Von Brown Dan Itu Dia Ini Sama NASA Ya Sudah Kamu Membuat Sampai Yang Namanya Von Brown Itu Membuat Persamaan Macem-macem Itu Untuk Mendaratkan Roketnya Itu Di Mars Udah Ada Dan Persamaan Itu Yang Sampai Sekarang Dipakai Oleh Orang-orang Yang Mendaratkan Di Mars Jadi Sebelum Di Mars Mutri Bulan Berapa Kali Dulu Supaya Terlontar Ke Mars Itu Persamaan Von Brown Semua Itu Von Brown Nah Cuman Karena Waktu itu Teknologi Kesehatan Atau Teknologi Penunjang Hidup Itu Belum Memungkinkan Maka Sebagai Hadiah Iburan Yowis Kita Mendarat Di Bulan Aja Dulu Gitu Karena Mendaratkan Mendaratkan Manusia Di Bulan Bola Balik Mati Bola Balik Banyak Korban Manusia Yang Mati Untuk Proyek Pendaratan Di Bulan Itu Jangan Dikira Sedikit Banyak Jangan Dikira Sedikit Itu Banyak Misalkan Neil Armstrong Itu 6 kali Mau mati Hampir Mati Itu 6 kali Dalam Dalam Serangkaian Percobaan Misi Kebulan Oh iya Jadi mulai Proyek Jemaini Gitu Dia Sudah Menerbang Hampir Mati Apollo 1 Mati Tiga 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 Kepanggang Di Di Kapsulnya Gitu Itu 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 Adalah Nah Sama Von Brown Itu Yang membuat Yang namanya Persamaan Persamaan Mendarat Di Mars Nah Roket Yang namanya Saturn V Saturn V Roketnya Yang membawa Apollo Mendarat Di bulan Itu Itu Kamu kalau Lihat Coba lihat Itu Gwede Banget Itu Itu Roket Roket Pak tergede Yang pernah Dirancang Manusia Dibuat Manusia Sebetulnya Roket Saturn V Itu Disiap Konfor Beran Untuk Mendaratkan Ke Mars Mendaratkan Ke Mars Cuma Ya Waktu itu Ya Belum Memungkinkan Makanya Saturn V Itu Saturn V Itu Akhirnya Dipakai Untuk Meneratkan Di Di Bulan Itu Nah Pada saat Apolo Itu Proyeknya Dihentikan Frustrasi Ini Von Brown Itu Von Brown Itu frustrasi Depresi Depresi Dia Depresi Dan Akhirnya Mati Ngenes Mati Ngenes Dia Karena Iya Obsesinya Itu Orang Yang Rasional Tapi Tidak Terdek Secara Emosi Dan Sosial Ya Kayak Gitu Amit Amit Aku Jangan Sampai Gitu Amit Amit Kan Udah 50 tahun Lebih Udah 50 tahun Lebih Sekarang Artinya Lambemu Tak Lakban Lambemu Tak Lakban Jadi 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 Pengetahuan Pengetahuan Sekarang Itu Termasuk Teknologinya Elon Musk Itu Itu Ya Pengetahuan Kolektif Dari Pengetahuannya Von Brown Ya Macem-macem Gitu Ya Itu Yang Namanya Pengetahuan Kolektif Lah Apa Gara-gara Von Brown Itu Bisa Mendaratkan Di Mars Membuat Pesawat Terus Otomatis Kamu Ikut Pinter Yang Enggak Yang Memang Terwakilkan Nah Iya Manusia Memang Bisa Mendaratkan Orang Di Bulan Tapi Belum Tentu Kamu Makin Pinter Kamu Makin Geplek Ya Bisa Jadi Jangan Jangan Wah Manusia Sekarang Bisa Meneratkan Di Bulan Makin Geblek Aja Kok Nah Itu Tadi Ya Jadi IQ Itu Ukurannya Adalah Rasionalitas Tapi 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 Sekali Lagi Ikut Banget Dan Mendoakan Ya Udahlah Oke Nah Itu Dari Masa Fumar Nah Ini Yang Itu Yang Namanya Yang Namanya Rasionalitas Bahwa Rasionalitas Itu Meningkatkan Keterdasan Bersama Untuk Hidup Lebih Lama Iya Iya Jadi Kalau Ada Orang Harapan Hidupnya Lebih Bagus Gitu Ya Sekarang Usia Harapan Hidup Kita Itu 80 Tahun Lebih Gitu Karena Apa Karena Rasionalitas Itu Ya Tapi Orang-orang Yang Goblok Juga Ikut Juga Harapan Hidupnya Lebih Tinggi Gitu Iya Beropat Kedokter Begitu Pulang Waduh Saya Disembuhkan Oleh Jane Penunggu Pohon Cibluan Terima Kasih Jane Kamu Bekerja Lewat Tangannya Dokter Bisa Gitu 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 Iya Usak Karpu Gitu Nah Itu Itu Yang Namanya Keterdasan Kolektif Itu Bukan Lantas Setiap Individu Itu Jadi Lebih Pinter Gitu 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 Semoga Penyakitmu Dihantat Atau Gitu Penunggu Pasar Gitu Karena Dia Yang Menciptakan Semuanya Gitu 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 Dokter Pun Dokter Gitu Dokter Gitu 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 Ter Ada Yang Sakit Dokter Respon Gitu Semoga Dankat Minyakitnya Lu Gitu 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 Dik Jangan Dianggap Dokter Rasional Enggak Gitu Enggak Enggak Gitu Kamu kira Dokter Rasional Enggak Gitu Itu Gitu Ini yang namanya Dokter Banyak Yang goblok Banyak Enggak Enggak Lihat kekses termasuk yang mana ini Loh ya gak apa-apa Kamu kira Ada banyak Tapi ya Jadi tapi sekali lagi Apakah orang itu Harus rasional Ya enggak sih Ya enggak Gak apa-apa gak rasional Tapi jangan ketemenan Oh goblokmu nulang Orang itu yang bahaya Orang diajak goblok Kalau kamu goblok sendiri gak apa-apa Kalau goblok itu ngajak-ngajak Itu yang bahaya Ya kan biar saya temennya dok Mulainya goblok Repot Goblok Oke Pertanyaan Oke Ini asing takon Aku gak paham soalnya Nih Dok Bisa ngejelasin secara ilmiah Gak apa yang terjadi pada otak Saat manusia mengalami Kognitif Dissonance Dissonance Oke ya Kalau itu sih udah lama kita temukan Jadi sebetulnya Tentang cara kerja otak kita Bagaimana rasionalitas itu Apa namanya Dihasilkan oleh otak kita Bagaimana pertimbangan rasional itu Dihasilkan oleh otak kita Bagaimana emosi itu Dihasilkan oleh otak kita Algoritmenya kita sudah tahu Ya memang bulat Bulat Wah itu Kalau misalkan satu persatu itu ya Misalkan ada satu Algoritma emosi Kalau dibuat itu ya Misalkan dibuat Dengan tulisan itu ya Dengan tulisan Habis gitu Tapi kita sekarang punya yang namanya komputer Punya AI Dan itu bisa merekam itu semua Itu kita bisa tahu Algoritmenya kita sudah tahu Algoritma bagaimana otak kita Bagaimana mengalami Apa tadi Kognitif Dissonance itu 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 lumrah Karena yang namanya Ratusan ribu tahun Bahkan jutaan tahun Emosi kita itu selalu membajak Rasionalitas kita Kenapa? Ya itu yang penting Dulu itu harus dibajak Rasionalitas kita itu harus dibajak Supaya kita Bisa bertahan hidup Contoh ya Saya sering Mengambil contoh Manusia Di padang savana Nenek moyang kita Pemburu pengumpul Ada semak-semak Bergerak-gerak Kalau dia rasional Sebentar-sebentar Itu belum tentu loh Itu serigala atau harimau Jangan-jangan kelinci kawin Ayo kita entip yuk Kalau itu Kalau itu Serigala atau harimau Beneran Mati Itu ya Itu mayati Itu mayati Makanya Dalam Waktu ribuan tahun Rasionalitas kita itu Dibajak terus oleh emosi Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan hidup Terus kita menciptakan khayalan Menciptakan hoax Dalam rangka Supaya kita lebih gampang hidup Nah Setelah kita paham Kita tahu Makin rasional Dunia itu Memerlukan rasionalitas Nah Isunya sekarang Bagaimana Yang namanya emosi itu Tidak Terlalu sering Membajak Rasionalitas kita Kita Jadi hidup Lebih rasional Apakah hidup Rasional itu Membahagiakan Ya Kalau kita bareng-bareng Akan membahagiakan Belum tentu Belum tentu Belum tentu Tetapi Kalau kemudian Kita bareng-bareng Memandang kehidupan Secara rasional Bisa jadi lebih bahagia Gitu Iya Bisa jadi lebih bahagia Contoh ya Contoh Kalau kita sekarang Melihat Negara-negara Yang namanya Yang namanya Negara-negara Dengan indeks kebahagiaan Paling Yang makin tinggi Itu Dia mendahulukan Rasionalitas Itu Bukan emosi Artinya Bagaimana Yang namanya Rasionalitas Itu tidak terlalu Terlalu sering Membajak Tidak terlalu sering Dibajak oleh Emosi 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 Karena Emosi manusia Ini Emosinya manusia Ini cuman Memang Dipersiapkan Untuk Misalnya Untuk apa Dipersiapkan Untuk Memperpanjang Kehidupan Selama mungkin Sehingga Salah satunya Otak kita itu Terlatih Melacak Perbedaan Tidak terlatih Melacak Persamaan Otak kita Otak kita itu Menotifikasi Perbedaan kecil Tapi Tidak sadar Akan perbedaan Persamaan Yang banyak Misalnya Kamu Sama aku Jejer duduk Orang akan Melihat Perbedaannya Bukan Melihat Kesamaannya Padahal Kalau aku Sama kamu Persamaannya Banyak Alisnya Di atas Mata Matanya Dua Satu Rambutnya Mulutnya Dua Semua Sama Itu Itu Sama Semua Tetapi Yang Dilacak Oleh kita Adalah Perbedaan Kenapa Demikian Karena Perbedaan Kalau kita Bisa Perbedaan Kita Bisa Dengan Cepat Bisa Menentukan Mana Musuh Mana Kawan Mana Predator Mana Bisa kita Matam Itu Yang penting Jadi Otak kita Serama ribuan Tahun Dilatih Untuk Melacak Perbedaan Sementara Kalau kita Kerjasama Sekarang Kita harus Saling Akrab Dengan Melihat Kesamaan Itu Latihannya Jadi Latihan Latihan Yang Dilakukan Di Negara Negara Bahagia Itu Kita Paham Betul Bagaimana Mematikan Kecenderungan Kita Untuk Melihat Perbedaan Dimatikan Ditumpulkan Kita Dilatih Untuk Menumpulkan Kemampuan Otak Kita Melacak Perbedaan Dan Menotis Kesamaan Itu Apakah Ini Kita Jadi Lebih Cerdas Ya Kita Jadi Lebih Cerdas Secara Emosi Dan Rasional Kenapa Emosi Tidak Dibiarkan Membajak Rasionalitas Jadi Dalam hal Ini Apakah Modul-modul Itu Didasaran Atas Rasionalitas Lo Iya Membuat Alin Nerosain Kok Kamu Kira Nerosain Itu Bikin Modul Pakai Doa Yang Enggak Pakai Wahyu Dewa Turun Terus Ada Juga Yang Tanya Masalah Cinta-cintaan Nanti Tanya Nonton Youtubenya Dok Des Masalah Cinta-cintaan Malas Bosen Cinta-cinta Pangan Makan Itu Cinta Kemarin Berarti Tadi Dijelaskan Pokoknya Ini Cerdas Rasional Terus Emosi Itu Berbeda 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 Siap Siap Oke Dan Ini Ada Kasus Tadi Misalkan Contoh Orangnya Bisa Memanipulasi Memanipulasi Orang Biar Dia Hidupnya Enak Itu Termasuk Cerdas 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 Contoh 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 Bahwa Yang namanya Akhirnya Pada saat Kita Kenal Peradaban 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 Pada saat Manusia Itu Mulai Yang namanya Bercocok Tanam Bertani Terus Kemudian Mereka Beternak Akhirnya Mereka Berkumpul Dalam jumlah Yang besar Dalam jumlah Yang besar Nah Dalam jumlah Yang besar Akhirnya Otomatis Itu Akan Menimbulkan Hirarki Harus Ada Disitu Manusia Harus Ada Hirarki Dan Orang Yang Dipuncak Hirarki Itu Adalah Orang Yang Paling Pinter Ngadali Yang Lain Tetapi Perkara Mengadali Dan Dikadali Itu Adalah Cerjasan Kolektif Benar Ada Orang Yang Adali Ada Orang Yang Relah Dikadali Jadi Satu Membuat Ikatan Kelompok Yang Kuat Kalau Kamu Misalkan Kamu Pinter Ngadali Semua Yang Dikadali Siapa Gak Bisa Pak Makanya Harus Ada Orang Yang Pinter Ngadali Ada Orang Yang Gampang Dikadali Akhirnya Jadi Komunitas Yang Bisa Dikendalikan Ini Jadi Kecerdasan Kolektif Namanya Kecerdasan Emosi Kolektif Ayo Kita Perang Kenapa Diperintahkan oleh Gendruo Penunggu WC Misalnya Gendruo Penunggu Yang Maha Kuasa Memerintahkan Kita Perang Melawan Orang Orang Yang Menistahkan Gendruo Penunggu WC WC Apakah Dengan Demikian Orang Yang Suka Ngadali Cerdas Iya Sama Cerdasnya Dengan Orang Yang Mau Dikadali Mereka Relah Dikadali Demi Ikatan Kelompok Yang Lebih Kuat Itu Cerdas Mereka Jadi Dalam Hal Ini Mana Yang Yang Lebih Berperan Yang Ngadali Atau Yang Dikadali Layar Dua Duanya Kalau Kita Melihat Misalnya Kelompok Misalnya Kita Lebih Sering Menganggap Bahwa Pimpinan Gerombolan Itu Hebat Apaan Hebat Apa Perang Dia Tidak Ikut Misalnya Tidak Usah Perang Salib Yang Mengobarkan Paus Urban Ketiga Ayo Kita Perang Salib Kamu Kira Paus Ikut Perang Enggak Duduk Di Fatikan Sana Dia Gitu Perang Perang Sana Gitu Enggak Yang Seringkali Dianggap Bebat Misalnya Misalnya Apa ya Kita Ambil 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 Contoh Misalnya Dalam Keluarga Atau Gerombolan Gorilla 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 Kalau Punggungnya Silver Silver Bag Warna Apa Warna Warna Bulunya Putih Putih Itu Dianggap Ini calon Calon Penguasa Bayangin Aja Sama Aja Dulu Anak Kepala Suku Ya Jadi Kepala Suku Dan sama-sama gorilla tadi Nah belum tentu Nah padahal misalnya Gorilla Gorilla dalam kelompok gorilla Yang namanya Keberlangsungan hidup kelompok gorilla Ya semua ikut Semua ikut Cari makan bareng Melawan gerombolan lain juga Seperti singa Singa satu gerombolan Lah kamu kira singa jantan sendirian Ya di keroyok heina matilah dia Ya singa Singa sendirian Di keroyok heina Mati dia Tapi kalau ada betina-betinanya Diserpu dia Yang namanya heinanya Yang berburu Yang berburu kan cewek-ceweknya Singa-singa Betina itu jago Berburu kalau berkelompok Karena dalam satu kelompok Cowoknya cuma satu Nah itu makanya Yang seperti ini Yang namanya Hierarki pada manusia Pada saat dia kenal peradaban Otomatis ada elit-elit pemalas disitu Kepala suku yang tidak ikut bertani Tidak ikut bercocok tanam Tidak ikut Apa namanya Berperang Kok berperang Menjagilah Itu loh Apa jantannya Beternak Begitu Pembagian hasil Panen Dapat paling banyak dia Itu Pembagian paling banyak Disimpan di rumahnya Lumbungnya itu Dikunci Alasannya nanti Kalian kalau peceklik Ngambil disini Soal ngadal dan dikadali Jagonya manusia Manusia itu jago ngadali dan jago dikadali Bahkan rela dikadali Rela Waduh Keturunan 41 dari Apa salah gitu Wah ini lah Udah ya Udah Dikasih mobil lah Dikasih sembarang lah Terus kemudian ini Yang itu Ngimpi Katanya ngimpi Ketemu sama leluhurnya Kita juga percaya Geblek banget ya Ya tapi Geblek dalam artian Kita gak rasional Tapi itu cerdas Secara kolektif Jadi kalau Di boy itu Gampang digerakkan Iya dok Biasanya kan itu Biasanya gitu dok Menggombali cewek Biasanya itu Gombal dan gombali Kenapa Kenapa Ya dok ini hampir Selain mengkadali Kan juga Selain mengkadali Kan ada yang menggombali Biasanya Cewek-cewek Kalau digombali Ya tak Aku Nggak kasih tau Kamu kalau digombali Jangan mundur Matrein Gitu Kalau Kamu digombali Matrein Enggak bilang Enggak punya Ya bilang aja Gombal Enggak modal Gitu Gombalnya pakai Pakai money Ya itu Itu penting itu Money Valen bahasa Jawa Dok Money Valen bahasa Inggris Julai Oh lambemo Oke Ini Dok Di mana dok Ini Di Di ICK Gimana dok Apanya Di posisi Di mana Posisinya Di mana Di plus 62 Ini dok Sirup Sisa Tak pikir Cawan Arak Meta aja Bersulang Ini 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 dok Sirup Sisa Lebaran Dok Ya Ya Ini lambene Kok Mie gak Tertepi Loh Kan Di Anu Ical Kok Mie Lampene Gak Tertepi Loh Kata Lakban Aduh Aduh Cendut Orang Asmen Ngomong Ngomong Bingung Iya Kurang 5 menit Dok 5 menit 5 menit Ya Oke 2 menit Nah Jadi Apa Nere Tanya lagi Lagi Apa Apa Alah Psikopat Dan Sosiopat Oh Kena apa Ya Apa Pendelasannya Gimana Sosiopat Dan Psikopat Itu Sulit Dibedakan Hampir Sama Hanya Bedanya Adalah Biasanya Kalau Psikopat Itu Kalau Melakukan Melakukan Aksinya Itu rapi Rapi Banget Rapi Banget Sampai Bertahun Tahun Gak Ketahuan Gitu Jadi Ada Yang Itu Kan Seperti Yang Di Mana Di Inggris Orang Orang Indonesia Yang Membunuh Berpuluh Orang Baru Ketahuan Bahkan Ada Dokter Psikopat Yang Membunuh 260 Orang Baru Ketahuan Biasanya Orang Psikopat Itu Good Lugeng Pinter Kelihatan Gampang Bergaul Disenangi Banyak Orang Jadi Kalau Dibenci Banyak Orang Kayaknya Enggak Itu Sudah Sudah Gampang Terus Tapi Sosiopat Itu Hampir Cuman Kalau Sosiopat Itu Kalau Melakukan Aksinya Itu Jorok Jadi Gampang Gampang Ketahuan Sosiopat Ya Sama-sama Sadisnya Sama-sama Tidak Mempunyai Empati Tapi Kalau Sosiopat Itu Kalau Melakukan Aksi Baru Sekali Kedua Ketahuan Itu Skenario Jorok Kurang Cerdas Kurang Curas Itu Bedanya Sosiopat Dan Psikopat Itu Ngapain Pakai Nama Segala Di Nama Apa Itu Enggak Oh Ya Enggak boleh Enggak boleh Nyebut Merk Kalau Gendru Enggak Apa Besok Dokdeh sibuk Kayaknya Di Kasian Kalau Ditor Yang Malam Apa Besok Dokdeh sibuk Besok 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 Enggak Maksudnya Besok Pagi Kan Sebab Dokdeh Jam Dua Lelave Jam Tujuh Juga Lelave Lagi Kan Kau Ngerti Lening Story Ini Di Story Dokdeh Kan Macau Story Terima kasih Dok Oke Makasih Semuanya Dokdeh Terima kasih.